Wah, kita jadi pengen makan itu juga ya. Sudah kepikiran habis siaran mau beli sarapan apa yang pakai daun pisang gitu ya. Pakai daun pisang. Nah, kali ini ada juga berbagai jenis kuliner malam yang lezat dan juga nikmat. Bisa Anda temui di kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya adalah nasi Bali Pengampon yang memiliki cita rasa sedap dengan bumbu Bali yang katanya meresap. Waduh, itu selain nasi Bali ada juga nasi babat yang ini favorit saya banget karena enak. Dan juga laris manis setiap harinya diburu penikmat jeruan. Warga Surabaya patut merasa senang nih karena ada banyak kuliner enak yang bisa memanjakan didah. Salah satunya nasi Bali Pengampon yang berada di dalam kampung Kalianyar Gang 2 No. 4, Surabaya, Jawa Timur. Kuliner satu ini buka setiap hari pukul 9 malam hingga setengah satu di hari. Yang membuat nasi Bali Pengampon ini nikmat adalah bumbu balinya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat dan gula merah yang kesemuanya dihaluskan. Serta daun jeruk sebagai pengharu masakan. Nasi Bali Pengampon ini juga menyajikan menu pedas yang bisa membuat para penikmatnya sampai bercucuran keringat saat menyantapnya. Bagaing, telur, tahu, pempeh tadi ada, ya meresap. Bakaknya nasinya itu panas ya, disubukan panas, terus kembarannya itu pedas. Jadi, sekep lho. Rasanya mantul banget ya. Kok? Nasinya sama ikan-ikannya semua lengkap. Ada tempeh, ada tahu, ada telur. Dan telurnya juga besar. Ada dagingnya pula. Pokoknya rekomendat banget lah. Ada dua jenis nasi Bali Pengampon di sini, yakni nasi Bali Pengampon biasa dan nasi Bali Pengampon spesial. Untuk nasi Bali Pengampon biasa, lauk yang disajikan yakni sebutir telur rebus, tahu, tempeh, serta daging sapi. Sementara untuk nasi Bali Pengampon spesial, disajikan dengan lauk telur rebus 1,5 butir, ditambahkan tahu, tempeh, serta potongan daging sapi. Telur rebus yang digunakan di sini bukan telur ayam, melainkan telur bebek. Nah, kalau tadi nasi Bali Pengampon, yang ini adalah nasi babat pengirian namanya. Bertempat di Jalan Nyamplungan nomor 263 Surabaya, tepatnya di depan pasar pengirian. Warung nasi babat ini buka setiap hari, mulai pukul 4 sore, sampai dagangan habis. Warung nasi babat yang sudah ada sejak tahun 2006 ini menawarkan beberapa menu. Mulai dari nasi babat goreng, belut goreng, telur bumbu bali, kikil sapi, serta paru sapi goreng. Harga yang ditawarkan pun beragam. Untuk satu macam lauk, semisal nasi babat, dibanderol Rp 12.000. Namun jika ingin lauk komplit, dibanderol Rp 35.000 per porsinya. Nasi yang digunakan pun bukan nasi buku biasa, melainkan menggunakan nasi jagung. Dengan bumbu rempah yang meresap dan berminyak, serta sambal yang pedas, membuat kuliner ini menjadi surga bagi para pecinta jeruan. Mantap. Ternyata di tempat yang terpengkil ini ada makanan yang cukup enak, terjangkau, dan yang bikin rasanya paling mantap itu parunya. Agak kering, tapi tetap ada bumbunya. Enak. Mantap. Enak. Yang enak apanya aja ini tadi? Pesan apa tadi? Nasi babat sama bayanya. Bayanya juga kerennya, terus babatnya juga keringan ya. Kerennya keringan. Dalam sehari, warung nasi babat pengkirian ini bisa menghabiskan hingga dua kuintal babat sapi, serta berbagai jeruan. Tim Liputan, CNN Indonesia.